Halo semua, jumpa lagi di Rusko Channel, dan kita jumpa kembali di video Hyperdust GP. Nah, seperti biasa, ini adalah hari pertama dari season ke-12. Kalau di video sebelumnya, saya sudah membagikan setting mobil yang akan saya gunakan. Hari ini kita akan lihat hasil dari beberapa race yang telah saya lewati. Sekarang kita langsung lihat aja yuk, race pertama di hari ini. Oke, race pertama dimulai, saya dapet lane ke-4. Kita lihat, go! Oke, kenceng, paling depan. Udah gitu doang. Tunggu, 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 tunggu. Kita ulang lagi, kita ulang lagi, kita ulang lagi. Ini terlalu cepat selesai. Oke, kenapa ya? Boom! Langsung course out guys. Jadi, di bagian abis lumpur itu, masuk belokan, mobilnya langsung course out. Itu terlalu cepat sih, saya juga nggak tahu tuh kenapa dia bisa course out gitu aja. Oke, karena setting sebelumnya dengan menggunakan ban spike yang besar di bagian belakang, mobilnya course out. Saya merombak settingannya nih guys. Velak belakangnya saya ganti dengan one way yang small, terus bannya juga saya tuker ke ban sponge. Di bagian depan, saya menambahkan turbo stay. Kemudian stabilizing pole-nya, saya pindahkan ke bagian tengah. Oke, kita mulai race kedua ya guys. Go! Oke, race kedua dimulai. Belokan bahaya. Wih, selamat guys. Kalau kalian lihat tadi, lihat nggak tuh barusan? Mobilnya kayak lompat dikit gitu dulu di bagian abis lumpur. Tuing lah tuh, lihat tuh. Jadi dia kayak lompat sekali, terus baru dihantem belokan. Coba kita lihat lagi yuk. Ini kelihatan nggak nih? Tuing tuh, jadi kayak sedikit banget. Dia tuh lompat sedikit banget, baru masuk belokan. Coba kita lihat di lap keempat ini. Nah, itu kelihatan banget. Dia kayak duing-duing baru masuk belokan. Jadi kayaknya resiko course out-nya tuh di bagian itu. Karena ada bagian di mana dia tuh ngelompat-lompat dulu, baru ngehajar belokan. Nah, ini kebetulan selamat. Masuk finish. Dan waktunya adalah 43,007 detik. Nah, setelah race tadi, saya baru inget. Karena dikasih tau temen saya nih. Body Dancing Doll ini bukan cuma sekedar skill off-road. Tapi sebenernya skill-nya itu adalah memperkuat part yang ada skill off-road-nya juga. Dan saya baru nyadar, setelah mengganti ban tadi, nggak ada part yang skill-nya off-road. Jadi sebenernya body Dancing Doll ini nggak terlalu berguna. Akhirnya saya rombak lagi settingannya untuk menghadapi race ketiga. Nah, untuk race ketiga, ada beberapa hal yang saya ubah. Body-nya, saya menggunakan Cyclone Magnum. Kemudian saya menambahkan wing untuk meningkatkan stabilitas. Roller tengahnya pun saya ganti. Terus, saya juga menambahkan stabilizing pole di bagian belakang. Nah, sejak race kedua tadi, motor rev yang saya gunakan adalah motor campuran speed dan power. Jadi kalau kalian lihat di sini, ada 2 slot power dan ada 4 slot speed. Tujuan saya menggunakan motor yang ini karena kan ada bagian rumput dan bagian lumpur ya. Biasanya kalau motor tanpa modifikasi power sama sekali akan nyangkut. Karena kan saya nggak pakai part yang ada skill off-road-nya sama sekali. Oke, kita langsung lihat aja race-nya si Cyclone Magnum seperti apa ya. Ready, go! Iya, kali ini ngacir juga. Wait, balap-balapan. Oh, paling depan guys. Racer di samping-sampingnya tadi kelontang semua. Aman. Kelihatan lebih kenceng ya guys. Ini masuk-masuk belokannya dan di lurusannya lebih kenceng ya. Karena kan memang bodi Cyclone Magnum yang paling kenceng. Oke. Cus, cus, cus. Walaupun agak kelihatan melambat sih ya di bagian rumput. Cuman ini masih aman juga nih. Masuk lap keempat ini juga masih aman. Sekarang final lap. Oke. Lumpur pun dilewati aman nih. Cuman kelihatan sih banknya agak lambat. Tapi finish guys. Akhirnya finish lagi. Dan waktunya adalah 40,710 detik. Nah, jadi sekarang kelihatan bedanya ya. Kalau bodi Dancing Doll itu harus dicocokin sama part yang ada skill off-road-nya. Sebelumnya kan ngeboot banget tapi course out. Ngebootnya itu karena bodi Dancing Doll dipasangkan dengan band spike yang punya skill off-road guys. Nah, di race barusan saya kan gak pake parts yang ada skill off-road-nya. Jadi otomatis bodi Cyclone Magnum yang punya kecepatan tinggi lebih unggul daripada bodi Dancing Doll sebelumnya. Jadi keadaannya beda ya guys. Nah, untuk modifikasi dari tiap part saya akan tunjukkan secara singkat ya. Untuk type 3 chassis yang saya gunakan, modifikasinya itu mungkin juga kalian udah pernah liat ya. 2 slot meringankan, 4 slot gear load. Untuk velg depan, 4 slot power loss dan 2 slot meringankan. Nah, buat ban bagian depan, kali ini saya memasukkan 4 slot untuk meningkatkan grip dari ban tersebut. Kalau buat velg bagian belakang, modifikasinya sama persis ya dengan velg depan, 4 slot power loss dan 2 slot untuk meringankan. Untuk ban bagian belakang, saya memasukkan 2 slot grip, 2 slot tire roundness dan 1 slot speed loss. Nah, disini saya juga menggunakan wing untuk meningkatkan kestabilan. Modifikasi dari wing ini sih seperti sebelumnya kalian mungkin udah pernah liat ya. Seluruhnya itu untuk mengurangi aero defense. Kemudian ada 2 slot untuk meringankan wing. Nah, kalau kita cek status aero defense-nya sekarang tuh ada di angka 37,632. Nah, angka tersebut sudah beda cukup jauh ya. Karena kalau wing yang belum dimodifikasi, angka aero defense-nya itu ada di 80 poin. Jadi, dengan menurunkan angka aero defense, kecepatannya bisa lebih tinggi. Tapi, corner stability-nya tetap dapet. Karena wing ini, nilai corner stability-nya tuh tinggi banget guys. Kalian bisa liat angka corner stability yang bisa didapatkan dengan menggunakan wing ini adalah 240. Jadi, ini signifikan banget. Nah, sekarang hasil race keempat udah ada nih guys. Kita liat sama-sama yuk. Ya, jadi di race kali ini saya menggunakan ban besar lagi ya guys. Saya pengen dikebutin nih. Kita liat kira-kira bisa finish atau nggak. Go! Ayo, jangan kelontang, jangan kelontang. Nggak kuat ternyata. Mentah lagi. Padahal disini saya udah ganti settingnya loh guys. Jadi, tadi tuh saya sempat kepikir kan, pengen dikencangin lagi. Tapi, chassis-nya diubah pakai Super One. Cuman ternyata meskipun pakai Super One yang derajatnya udah banyak pun masih nggak kuat dengan kombinasi ban seperti ini nih. Padahal tadi saya udah pede banget sih. Mikir tuh, ini tuh bakalan masuk. Soalnya chassis Super One tuh kan derajatnya gede banget. Dan biasanya chassis Super One ini saya gunakan di track-track technical. Cuman ternyata dengan modifikasi seperti ini pun masih nggak bisa selesai 5 lap dengan lebih kenceng guys. Oke, jadi karena race keempat tadi menggunakan ban large kembali course out. Kayaknya sih saya akan mengembalikan settingan seperti sebelumnya ya. Waktu pakai Cyclone Magnum. Yang timernya itu mencapai 40, sekian detik. Paling saya akan coba melakukan level up di beberapa parts. Dan menambah modifikasi seperti power loss atau hal-hal lain yang berbau power. Supaya bisa melewati rintangan lumpur dan rumput dengan lebih kencang. Oke, jadi kira-kira seperti itu aja recap untuk hari pertama dari season ke-12. Nah, kalau temen-temen gimana hasil race hari ini? Dapat timer berapa yang paling cepat? Terus kira-kira ada rekomendasi setting nggak nih buat saya? Silahkan temen-temen tulis di kolom komentar ya. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik like bila kalian suka dengan video ini. Klik dislike aja bila nggak suka. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax